Balik lagi dengan tutorial Adobe Photoshop Dengan tema seperti yang teman-teman lihat ya Yaitu efek retro sunburst ya teman-teman ya Atau efek sinar Sinar dari matahari Tapi kita buat faktor ya Ibarat ya Ini cukup mudah teman-teman Nanti teman-teman bisa Taruh di tengahnya itu mungkin Foto siluetnya teman-teman Ataupun foto yang udah di cropping Itu terserah kombinasi teman-teman Yang disini Yang sekarang saya ajarkan Yaitu tutorial membuat background efek Retro sunburstnya ini teman-teman Cukup mudah Gak sampai 5 menit teman-teman Langsung saja disini buka Adobe Photoshop kalian Dan teman-teman bisa buat new layer Atau lembar kerja baru Untuk ukurannya terserah teman-teman Tapi kali ini saya buat ukuran 1600x900 piksel ya Saya buat ukuran mungkin 200 inch atau 300 boleh lah Ataupun 72 paling minim ya teman-teman ya Lalu teman-teman klik OK Dan disini pasti akan berawal Yaitu putih ya Saya besarkan dulu seperti ini Dan untuk warnanya Itu terserah teman-teman Teman-teman mau sunburstnya itu Mau main warna apa Putih ke hitam Biru ke putih Putih ke merah Atau ke hijau Lalu langkah selanjutnya Yaitu teman-teman beralih ke gradient tool Yang ada disini teman-teman Dan disini teman-teman pastikan Yaitu untuk gradasinya Kita pilih yang ujung ya Jangan yang linear Yang ini Circle tapi yang linear ini ya Lalu kita klik disini untuk warnanya Teman-teman boleh Lebih dari dua warna ya Teman-teman ya Bisa tiga warna Empat warna Lima warna Itu terserah teman-teman Misalkan disini saya contohin Dari putih ke biru Misalkan ya teman-teman ya Segini ya Disini putih teman-teman Dan disini misalkan Saya ganti deh Merah ya teman-teman ya Merah misalkan Merah seperti ini Lalu teman-teman klik ok Baru teman-teman ya itu Tarik tahan klik kiri pada mouse Tarik aja seperti ini teman-teman Jadinya nanti seperti ini ya Lalu langkah yang kedua Yaitu kita beralih ke filter Ke distort Kita pilih wave Di wave ini kita atur teman-teman Yaitu number of generatornya Kita kasih 299 Untuk ukuran wave lengthnya ini Lebih kecil Itu lebih banyak Efeknya ya teman-teman ya Jadinya misalkan Kalau teman-teman semakin besar Seperti ini Ya berarti ini yang bisa kelihatan Ke preview itu Sunburstnya Juga cuma sedikit ya Karena besar-besar Kalau teman-teman makin narik Kecil Saran saya sih Sebenarnya Saya buat 50 Atau 40 Itu Terserah teman-teman ya Seperti ini Dan disini kita kasih 41 Ibarat kita Apa ya Disini kalau bisa itu Yang ini Kita tarik ke 41 Misalkan 39 40 Ini semakin kecil Semakin banyak Sunburst Tapi kalau kita tarik Misalkan disini 56 Atau disini Kita tulis 55 ya 55 ke 56 Jadi sudah cukup Nanti teman-teman bisa Kerasi sendiri Untuk amplitude nya Terserah teman-teman Ini saya buat 124 Sama maksimalnya 125 Untuk scale nya Biarin 100 ke 100 Untuk end define Areas nya Kita pilih Repeat at pixel Dan untuk type nya Kita pilih sign ya Lalu kita klik ok Dan nanti jadinya Seperti ini teman-teman ya Lalu langkah selanjutnya Gimana Yaitu langkah terakhir Kita beralih ke filter Kita beralih ke distort lagi Ini efek terakhir Yaitu ke polar koordinat Dan ini teman-teman bisa lihat Ada preview nya Teman-teman Kalau teman-teman bisa dikurangin Bisa seperti ini ya Nanti hasilnya akan seperti ini ya Pilih rectangular to polar Kalau teman-teman pilih Polar to rectangular Jadinya seperti ini Jadi ini berhubung sunburst effect Kita pilih rectangular to polar Baru kita klik ok Dan jadinya Seperti ini teman-teman ya Kalau gak sama gini gimana Yaudah Teman-teman bisa atur lagi Bisa di Disininya teman-teman bisa atur lagi Di control Z Kita pilih filter di Distort Di wave nya ini Teman-teman bisa atur lagi Mungkin disini saya jadikan 40 teman-teman Enter Sebentar Filter Distort Wave Disini kita jadikan 41 ya Disini kita tulis 41 Mungkin segini ya Lebih kecil-kecil juga boleh Itu terserah Apa ya Selera kita masing-masing aja Semakin kecil atau semakin besar Kalau semakin besar Semakin sedikit Oke saya pilih segini Dan jadi seperti ini Dan kita beralih ke yang terakhir Yaitu ke distort Ke polar koordinat Kita klik ok Dan jadinya seperti ini Terakhir kita tambahkan Mungkin Fotonya teman-teman ya Misalkan Teman-teman punya foto Misalkan seperti ini Atau yang udah itu Kita control C aja Kita ambil yang itu Kita bisa taruh di Tengah-tengah sini ya Teman-teman ya Mungkin ditambahin aja Sekitar Sekilas aja Dan disini udah bisa di save Kalau merubah warna Teman-teman tinggal Tekan background nya Ditekan control U Atau Who and saturation Tinggal di klik Colorize nya Teman-teman disatur Mau pilih warna apa Mau pilih warna biru Birunya digelapin seperti ini Itu nanti terserah teman-teman ya Ini bisa ditaruh di Likeness nya Tapi likeness nya Kalau bisa jangan dirubah-rubah Kita rubah Who and saturation nya aja Dan saturation nya kita mentokin ya Jadi segitu aja teman-teman Efek dari Retro sunburst ini Cukup mudah Dan cepat teman-teman ya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!